Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau memberikan penjelasan ketika saya menyelesaikan Bad Blood Tier 15. Kalian pun juga sudah lihat ya videonya yang saya sudah upload, tapi itu hanya gameplay aja, karena kemarin saya masih belum sempat untuk melakukan penjelasan, dan disini saya tetap tidak menggunakan Revive, tidak menggunakan Immortality. Dan jangan lupa untuk nonton sampai habis, Bad Blood Salah Memorti. Dan ini saya mau memperlihatkan potensialnya dulu ya. Ini adalah potensialnya si Rudy, potensial Melissa, Yeonhee, Karim, Shei, Theon, Hendry, dan Serena. Dan ini adalah masteringnya, saya mengulangkan mastering Bad Blood ya. Dan sih kamu bisa lihat, saya full bawah ini ya. Dan saya sudah buka sampai 125. Katastrofi fight ini sih cukup gampang sih menurut saya. Dan intinya disini, kamu harus coba untuk membawa healer sebanyak mungkin. Tapi at the same time, kamu pun juga harus hati-hati ya. Kamu harus bisa meng-shutdown musuhnya ya, terutama yang range dengan cukup cepat. Dan maka dari itu, disini saya bawa Yeonhee sebagai AOE DPS. Kenapa? Karena dia basic attack aja pun juga berupa AOE. Dan itu akan sangat membantu. Dan disini saya bawa Shei dan Serena ya. Ini adalah dual maut ya. Dimana Shei akan mengisi ultimate seluruh party. Dan Serena akan meng-reset full down seluruh party kecuali diri dia sendiri. Dan si Theon disini, ultimate-nya akan memberikan damage reduction. Dan si Rudy memberikan link dan juga shield. Jadi dia melakukan ultimate. Dan tentu saja, Karim dengan heal-nya yang sangat kuat. Dan juga dengan revive. Dan si Henry bisa memberikan heal over time dari ultimate-nya. Dan juga si Melissa bisa memberikan heal yang cukup kuat dari ultimate dan bisa remove debuff. Dan disini saya pakai Karim pet. Kalau misalnya Karim saya mati untuk jaga-jaga ya. Tapi kalau misalnya kamu tidak pakai Karim pet, kamu pun juga bisa menggunakan pet yang defensif ya. Terutama kalau misalnya bisa memberikan kayak immunity. Jadi ketika heal-nya sudah kepakai dan sedang melukur down dan HP-nya lagi kritis. Bisa pakai immunity ya. Untuk mengulur waktu. Dan itu adalah rencananya. Secara garis besar. Dan pas permulaan, kita akan menghadapkan dengan 3 adds. Dan disini biar aja ya. Cepat-cepat dihantem ya. Cepat-cepat di take down. Dan di raid ini kamu harus sering-sering menggunakan target hopkey. Dan kamu lihat kalau misalnya banyak. Berarti next wave-nya sudah spawn. Dan tentu saja disini kamu hantem itu range-nya terlebih dahulu ya. Seperti biasa karena range-nya itu sangat sakit. Dan setelah wave kedua ini, kamu harus siap-siap next wave akan dari atas ya. 12 o'clock. Dan tentu saja kamu tetap melihat ya. Apakah range-nya sudah mati. Dan kalau misalnya range-nya semua sudah mati. Disini itu biasanya si boss akan melakukan skill AOE untuk mengganggu. Jadi kita ke bawah ya. Lari ke arah yang berlawanan dari tempat spawn-nya. Karena ketika kita sedang lari dan mengatur, kita tidak bisa menggunakan skill heal. Jadi AI-nya akan stop mengheal. Jadi kamu tidak boleh jadi bulan-bulanan. Dan setelah atas, next wave-nya akan keluar dari sebelah kiri. Dan kalau misalnya itu sudah selesai skill AOE-nya. Kita tinggal menunggu adanya Death Star ini. Nah, kalau misalnya lagi Death Star ini. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kamu lihat di sebelah kanan, boss health bar. Itu ada nama karakter yang sedang ditarget. Jadi kamu lihat itu adalah Henry. Henry, jangan kagok, jangan panik. Karena Death Star ini kamu dikasih waktu yang cukup lama. Untuk mencari karakter tersebut dan mengontrolnya. Dan habis itu lepas gather. Dan kamu bawa karakter itu menjauh dari raid. Seperti ini. Dan setelah Death Star, kita balik ke raid. Dan kita mengecek juga sisa musuh apa saja. Dan disini itu susahnya pas permulaan ketika Shay melakukan skill ultimate yang pertama. Setelah itu kita jadi bisa mengalah nafas. Dan kita menghindari AOE ini ya. Dan kita tetap melihat ya targetnya ya. Apakah ada range. Kalau ada range kita hantem ya. Dan ingat, kalau misalnya kamu tidak bisa menghantem range-nya musuh. Karena musuh tersebut berada di area of effect boss. Kayak seperti ini. Ya kamu bawa kamur aja. Ya, jauhin itu musuhnya. Dan tetap siap siaga ya. Untuk menghindari semua skill AOE-C boss. Dan juga siap siaga untuk menanti keretakan Death Star kedua. Dan ketika Death Star keluar lagi. Seperti biasa jangan panik. Kamu melihat di sebelah kanan atas ya. Tertulis Teon. Jadi kita ambil Teon dan menghindar Jokio Raid. Nah, di sini Shay pun juga hantar ultimate. Ini adalah ultimate keduanya si Shay. Setelah Shay ultimate. Kita bisa menghela nafas ya. Pastinya ya. Dan sekarang kita balik ke raid. Dan kita mulai bersih-bersih ya. Kita lihat itu yang range ya. Kita hantemin semuanya ya. Nah, tadi saya lagi hantem ini range. Dan range ini berada di AOE-C boss. Jadi kita ajak partinya. Dan kita menjauh dari range tersebut. Dan di sini ada satu range yang tidak terkena area of effect-nya si boss. Jadi kita hantem ini dulu ya. Dan setelah itu seperti biasa kita bersih-bersih range-nya lagi. Dan kamu bisa lihat ya. Wavenya udah mau keluar. Dan di sini Shay ultimate. Dan di sini Shay punya ultimate sangat pas ya. Karena bom atom sudah datang ya. Karena ketika bom atom ini datang. Kita harus siap-siap untuk menghindar seperti ini. Kamu nggak bakal bisa melakukan DPS. Jadi kamu ajak raid kamu menjauhi dari range-nya. Range-nya di atas. Maka dari itu kita ke bawah ya. Sambil menghindari AOE-nya si boss. Karena ketika kita mengendalikan raid-nya. Kita nggak bisa nge-heal gitu ya. Jadi jadi sunset. Dan di sini Death Star ketiga sudah keluar. Dan kamu lihat ya. Serena. Jadi kamu pegang Serena. Dan kamu lepas gather. Dan kamu ajak Serena kabur. Dan di sini kamu bisa lihat ya. Kita sudah hampir menang ya. Jadi kita just hang in there. Dan setelah Death Star kita balik ke raid-nya. Iya. Keluar. Kerennya si Vini ya. Mantap ini si Vini. OP parah si Vini. Jadi kesimpulannya. Untuk raid katastrofi ini tuh. Nggak susah ya. Cukup mudah. Tapi saya cukup puas dengan raid ini. Karena ini memberikan suatu tantangan yang fresh ya. Karena kan kita kan pada biasanya kan itu kan menghantem boss pada waktu tertentu ya. Sebelum berserk. Untuk mengalahkan challenge tersebut. Tapi kali ini kita menggunakan heal. Ini bener-bener mirip seperti zaman dulu ya. Saya main Wall of Warcraft. Dimana tuh encounter-nya itu berbeda-beda. Dimana ada yang menonjolkan tank mesti kuat. Ada yang menonjolkan tank mesti AOE. Ada juga yang menonjolkan debuffer atau nggak ada yang menonjolkan healer. Atau nggak ada yang menonjolkan DPS gitu. Jadi ini sih menurut saya cukup kreatif ya. Si developer game Seven Eyes 2. Dan saya sih berharap kedepannya lebih banyak tantangan yang bervariasi seperti ini ya. Bukan hanya semata-mata ya. Lebih susah atau apa. Tapi sesuatu tantangan yang berbeda gitu. Jadi dengan begini kita nggak terlalu bosen ya. Karena kan kalau misalnya semua tantangan menghantem boss terus-penerus kan. Itu akan menjadi repetitif. Jadi secara garis besarnya di encounter ini. Kamu harus bawa banyak heal. Nggak ada same tank. Kamu bisa melakukan edge management ya. Jadi harus bawa DPS yang cukup untuk menghabisi edge-nya. Dan ada same tank. Bawa tank dan juga utility ya. Yang bisa memberikan buff atau nggak shield atau nggak damage reduction buff. Seperti itu. Dan ketika kamu nggak bisa targetin range-nya. Dan kamu harus menghindar. Mendingan kamu bawa raid-nya menjauh dari musuh tersebut. Biar kamu nggak dipukulin. Karena kalau kamu dipukulin dan kamu mengontrol. Itu kan kamu nggak ke heal. Jadi maka dari itu kamu jadi sasak dan pasti mati. Dan yang terakhir disini kamu harus bisa meng-manage that star-nya. Dan saya harap kalian belum berusaha untuk cepat-cepat menyelesaikan tier 15. Agar kamu bisa mabar bersama player lain. Karena tuh tiket sangat susah didapetin. Jadi kamu harus menyelesaikan di tier tertinggi. Jika dapat reward yang lebih banyak. Oke sampai cilu videonya. Saya harap video ini ngebantu kalian. Thank you yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.